Teatrikal Jalan Salib digelar AMGPM Betania berlangsung husyuk dan meriah. Perayaan Pasca Kristus di sejumlah jemaat di kota Ambon pada Minggu 9 April dini hari. Diisi berbagi kegiatan seperti ibadah kubur terbuka, pawai obor, hingga prosesi Jalan Salib yang menceritakan penderitaan dan kematian Yesus. Jalan Salib yang beberapa tahun belakangan tidak diselenggarakan akibat pandemi COVID-19. Oleh AMGPM Ranting Betania kembali ditampilkan pada Minggu 9 April dini hari dan ditonton ribuan warga kota Ambon. Ketua AMGPM Ranting Betania Stephen Manuputi mengatakan, kegiatan Jalan Salib ini selain memperingati Pascah juga sebagai momentum menumbuhkan kembali nilai moral serta makin menguatkan iman spiritualitas generasi muda gereja yang mulai terkikis akibat kemajuan saat ini. Ia berharap melalui peringatan Pascah generasi muda gereja terpanggil untuk berperan mempersembahkan karya terbaik tidak saja bagi pelayanan umat gereja tetapi juga terhadap sesama yang lain. Diadakan Jalan Salib ini dapat menumbuhkan kembali nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual yang ada di kalangan pemuda-pemudi yang sudah tertikis oleh kemajuan saman. Apalagi kita sudah berada di wilayah tengah kota ini otomatis mudah sekali terpengaruhi oleh hal-hal, oleh faktor-faktor yang ada di sekitar kita. Untuk itu dengan diadakan Jalan Salib ini, kita bisa memaknai bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib ini 2.000 tahun yang lampau itu sangat berarti, terkhususnya bagi kita pemuda-pemudi yang sebagai penerus gereja dan tulang punggung gereja. Teatrical Jalan Salib dimulai pukul 01.00 dini hari waktu setempat. Dimulai dari pelataran gedung gereja Maranata, diawali dengan prosesi perjambuhan kudus Yesus bersama murid-muridnya, hingga ke taman Getsemani dan Yesus kemudian ditangkap. Pantauan Demes Media Group, para pemain mengenakan kostum yang menggambarkan karakter di kisah Yesus, seperti 12 murid Yesus, prajurit, Pontius Pilatus, dan lainnya. Adegan demi adegan diperagakan saat Yesus dianiaya dan dicambuk hingga berlumuran darah, hingga terjatuh sambil memikul salibnya, hingga disalibkan di Bukit Kolgota. Seperti dalam adegan The Patient of the Christ, cerita diawali dengan perjambuhan kudus dan doa Yesus di taman Getsemani. Hingga penangkapan Yesus mengambil lokasi di pelataran Bayi Leo Oikumene dan Gereja Maranata, Jalan Patimura. Dilanjutkan dengan arak-rakan Jalan Salib dan Pawe Obor melintasi ruas Jalan Patimura, Jalan Ahmad Yani, Jalan Ian Pais, Jalan Said Perintah, Jalan Setia Budi, disaksikan ribuan warga kota Ambon. Teatrical Jalan Salib ini juga diiringi tiupan trompet, menambah husyuknya kisah Yesus. Setidaknya ada 12 titik perhentian yang harus dilalui para pemain sebelum menuju lokasi utama di gedung gereja Bethania. Masing-masing perhentian menceritakan garis penting saat Yesus mulai ditangkap hingga disalibkan. Para pemuda yang dilibatkan dalam teatrical ini total memperankan adegan mereka, baik sebagai tokoh Yesus, Pilatus, tentara Romawi, Maria, Herodes, dan lainnya. Warga yang menyaksikan teatrical ini turut menangis saat kala Yesus yang diperankan Evan Gomez dicambuk dan menjadi bulan-bulanan tentara Romawi sepanjang jalur teatrical. Penyelipan di kayu salib sampai pada penguburan jasad Yesus, menutup seluruh rangkaian prosesi Jalan Salib tepat di depan gedung gereja Bethania, dilanjutkan dengan puji-pujian dan ibadah kubur terbuka. Momen ini dirasa penting dan memberi nilai bagi pertumbuhan jemaat. Yang pertama memberikan kesadaran kepada jemaat bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Dan karena itu komitmen iman ini mesti terwujud di dalam tutur kata kita, perilaku hidup kita tiap-tiap hari supaya melalui kita orang lain merasa ada sukacita, ada damai sejahtera. Jadi diharapkan kita bisa menjadi pewaris atau saksi-saksi Kristus yang hidup baik dalam keluarga, tapi juga di berbagai tempat tugas, pengabdian, dan pendidikan. Jadi itu saya pikir itu nilai yang mesti diimplementasikan di tengah-tengah kehidupan berjemaat di sini. Perayaan Jalan Salib tersebut yang berlangsung sejak pukul 01.00 waktu Indonesia Timur itu sempat membuat jalanan macet total dan harus dijaga sejumlah polisi. Diketahui tradisi Jalan Salib pada minggu dini hari tersebut tidak saja dilakukan Jemaat Bethania, tetapi juga digelar di Jemaat Galala, Kudamati, Lateri, dan yang lainnya. Jalan Salib merupakan rangkaian ibadah pasca dalam memperingati kebangkitan Kristus Yesus yang menang atas maut.